Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Timnas Indonesia tak pernah menang lawan Irak Sintai yang ingin unjuk gigi Intro Daftar 6 negara yang lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023 Timnas Indonesia U17 menyusul Di depan 65 ribu supporter tim Tuan Rumah Jordi Ahmad janji Timnas Indonesia akan buat malu Irak Gelandang Juventus sesumbar Timnas Maroko U17 Mampu singkirkan Timnas Indonesia U17 Dari Piala Dunia U17 2023 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi menggilah Saat lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Nomor 1 jadi sorotan media Irak Timnas Indonesia tak pernah menang lawan Irak Sintai yang ingin unjuk gigi Pertandingan ini akan dimainkan di Basra International Stadium Basra, Irak Sintai yang menegaskan bahwa pasukannya tidak gentar Meski bermain di markas lawan Selain itu dia pun tidak ingin pesimistis pada pertandingan tersebut Meski Tim Merah Putih punya rapor merah dari Irak Ya, skuad Garuda tercatat belum pernah menang dalam beberapa laga terakhir Ini lantas menjadi tantangan bagi Tim Merah Putih Namun Sint punya pandangan ke depan Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin membahas sejarah masa lalu tersebut Sint pun menegaskan saat ini Timnas Indonesia punya pelatih baru Menurutnya yang berlalu biarlah tetap berlalu dan tidak ingin banyak omong Seperti yang anda tahu Banyak pelatih lokal sebelumnya Jadi saya tidak tahu statistik sejarah Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi Sekarang Indonesia punya pelatih baru Untuk pelatih baru Tentu selalu menantang untuk pelatih baru di Indonesia Jadi tolong saksikan saja pertandingannya Ucapnya Seru nih ucapan Coach Sin Bagaimana menurut kalian gas optimistis atau pesimistis? Silahkan kasih komentar di kolom bawah Daftar 6 negara yang lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023 Timnas Indonesia U17 menyusul Sudah ada 6 negara yang dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023 Mereka ialah Spanyol U17 yang muncul sebagai perwakilan grup B Inggris U17 grup C Senegal U17 grup D Perancis U17 grup E Amerika Serikat U17 grup E Dan Jerman U17 grup F Hal itu berarti hanya grup A yang belum memiliki wakil di 16 besar Piala Dunia U17 2023 Berhubung sudah ada 6 yang lolos Itu berarti masih ada 10 slot tersisa Untuk tampil di fase gugur Piala Dunia U17 2023 Sesuai aturan peserta babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 adalah juara dan runner-up dalam kurung 12 tim Setelah itu 4 tim sisa diisi 4 tim yang finish di posisi peringkat 3 terbaik Sekadar diketahui dari 6 tim yang finish sebagai peringkat 3 4 diantaranya berhak melaju ke fase gugur Terlepas dari itu sanggupkah timnas Indonesia U17 Lolos ke-16 besar Piala Dunia U17 2023 Peluang itu masih sangat terbuka Jika menang otomatis lolos sebagai juara grup atau runner-up Jika skor imbang yang didapat Nasib timnas Indonesia U17 harap-harap cemas Rayaan poin timnas Indonesia U17 masih harus diadu dengan peringkat 3 dari grup lain Bagaimana menurut kalian gak? Silahkan kasih komentar di kolom bawah Di depan 65.000 supporter tim tuan rumah Jordi Ahmad janji timnas Indonesia akan buat malu irat Back timnas Indonesia Jordi Ahmad optimis kuat Garuda bisa mengalahkan irat Dalam misi mengamankan poin penuh Jordi akan dipasang Shin Taeyong untuk mengisi sektor pertahanan Jordi Ahmad menyadari bahwa Iraq merupakan salah satu tim kuat Mereka ada di peringkat 68 ranking FIFA saat ini Namun, skuad Garuda datang tanpa rasa gentar Ya, saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit Kami tahu bahwa Iran adalah tim yang sangat kuat Tapi saya yakin Indonesia besok akan memberikan 100% Kata Jordi Ahmad Back berusia 31 tahun ini menegaskan bahwa pemain yang ada di lapangan Akan habis-habisan untuk mendapatkan kemenangan Mereka datang dengan semangat tinggi untuk pertandingan melawan Iraq Anda akan melihat 11 pemain bertarung untuk setiap bola Tambahnya Jordi menegaskan bahwa Shin Taeyong sudah mempersiapkan semuanya dengan baik Skuad Garuda akan coba membuat kejutan di markas Iraq nanti Dia berharap pertandingan bisa berjalan dengan baik Dan kedua tim akan saling menunjukkan kemampuan terbaiknya Kami sudah berlatih dalam beberapa hari terakhir Bagaimana kami akan bertahan Juga bagaimana kami akan mengejutkan mereka Jadi ya, saya mengharapkan sebuah pertandingan yang sangat bagus Tegasnya Keren sekali pernyataan Bang Jordi Ahmad Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys Gelandang Juventus sesumbar Timnas Maroko U17 Mampu singkirkan Timnas Indonesia U17 dari Piala Dunia U17 2023 Gelandang Juventus Adambo Vandar yang memperkuat Timnas Maroko U17 Percaya diri negaranya mampu menyingkirkan Timnas Indonesia U17 Laga terakhir di grup A Piala Dunia U17 2023 ini akan menentukan nasib kedua tim Timnas Maroko U17 dan Timnas Indonesia U17 berebut tiket lolos ke babak 16 besar Tim asuhan Saichi Basjatinya hanya butuh hasil imbang untuk lolos sebagai runner-up group Namun mereka tetap menargetkan kemenangan demi-finish di puncak klasemen group dan terhindar dari lawan sulit Tim asuhan Saichi Basjatinya hanya butuh hasil imbang untuk lolos sebagai runner-up group Namun mereka tetap menargetkan kemenangan demi-finish di puncak klasemen group dan terhindar dari lawan sulit Maroko U17 saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara grup A dengan perolehan 3 poin dari 2 laga Mereka sebelumnya dikalahkan Ecuador U17 dengan skor 0-2 Oleh sebab itu Singa Atlas muda julukan Maroko U17 amat termotivasi untuk bangkit Adam Bovandar pun cukup percaya diri timnya mampu menyingkirkan Timnas Indonesia U17 Semua grup adalah tim yang sangat bagus Insya Allah kita menang atas Timnas Indonesia U17 Tapi bagi saya kami adalah tim yang sangat bagus kata Bovandar Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi menggilah saat lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Nomor 1 jadi sorotan media Irak Dari peringkat saja sudah terlampau jauh Namun bukan berarti Timnas Indonesia tidak bisa menang Shin Taeyong sudah mempersiapkan timnya sebaik mungkin Dan karena itulah ada harapan Garuda merebut kemenangan di markas Irak Beberapa pemain pun diprediksi bakal bersinar di laga tersebut Lantas siapa saja mereka Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi menggila 5 Sadil Ramdhani Sadil perlahan mulai menjadi andalan Shin Taeyong Ia biasanya dimainkan sebagai winger kanan dan mampu menambah daya gedor skuad Garuda dari sisi tersebut 4 Hoki Caraka Meski masih berusia 19 tahun Hoki Caraka telah dipercaya Shin Taeyong untuk bermain di tim senior Bahkan Hoki selalu menjadi starter dan mencetak 2 gol dan 1 asist saat Timnas Indonesia melawan Brunei di 2 pertandingan 3. Dimas Drajad Dimas Drajad saat ini memimpin top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat 3 golnya Ketiga gol itu dicetak penggawa Persikabo 1973 tersebut di lag pertama melawan Brunei 2. Ramadan Sananta Ramadan Sananta juga bertengger di puncak daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Sananta tepatnya sejauh ini sudah mengoleksi 3 gol di kualifikasi tersebut 1. Pratama Arhan Pratama Arhan adalah salah satu full batch kiri Timnas Indonesia Karena akan menghadapi Irak ada kemungkinan Shin Taeyong akan memainkan 3 back tengah Yang berarti Pratama Arhan akan lebih banyak membantu lini serang Pratama pun dikenal memiliki lemparan maut yang hebat Media asal Irak sampai meminta kepada Timnas mereka agar berhati-hati melawan Timnas Indonesia Sebab ada Pratama Arhan yang berbahaya